Oh jadi seperti itu? Waktu saya makan itu daring, gak ada yang sekolah gitu Ya maksudnya kejangkalan itu terkait data-data administratif untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan gitu loh Ada gak yang menurut bapak? Ada Ada ya? Ada Misalnya? Saya juga dikasih sama itu Ini saya ingin berbicara tentang sekolah nih Pak Deddy Karena saya melihat dulu waktu adanya channel koin seribu Pak Deddy sudah banyak speak up terkait persoalan sekolah Kenapa? Karena secara tidak langsung saya melihat Pak Deddy juga ikut berperan di dalamnya Karena memang Pak Deddy juga setahu saya memang pernah menjadi berdahara Bagaimana yang Pak Deddy ketahui tentang persoalan yayasan dan sekolah Pertamanya masuk gitu ya? Iya Kalau pertama masuk, Pak Mul nelfon Terus Pak Yosep pernah kesini ke rumah Dia pernah sekolah buka lagi katanya gitu Dia minta buka lagi gitu Ah udah emang gak bisa katanya gitu Sekolah sebenarnya buka lagi aja sekolahnya gitu Ntar kita ambil buku rekening di Pores katanya gitu Nah berangkat aja ke Pores malam-malam sama Malam-malam itu ya? Iya sama pengacara Pak Yosep gitu Iya So kata pengacara Pak Yosep juga Iya Padahal jalanin sekolah mah gitu Buka lagi aja katanya gitu Buka lagi sama saya Dibuka? Ngambil kunci di Danau Kunci sekolah di Danau ya? Di Danau Kayak ke rumah Danau Nau mau ngambil kunci sekolah gitu Mau diaktifin lagi katanya gitu Waktu pagi-pagi Danau baru bangun Pak Baru bangun ya? Baru bangun dalam 10-11 Akhirnya kunci diambil? Diambil Nah paginya Itu Buka aja Itu berapa hari setelah kejadian sih sebenarnya? September September ya? Iya September Oh berarti ya bisa dikatakan kurang lebih satu bulan lah ya? Satu bulan Itu bagaimana ceritanya sekolah diaktifin lagi? Karena memang apa tuh alasannya? Jadi kan baru istilahnya apa? Karena kepentingan apa? Kan kasihan ke anak-anak Pak Ke anak-anak ya? Iya kan dulu masih daring lah gitu Masih daring ya? Saya beres dulu di sekolah gitu Terus rumput juga udah pada tinggi di babat gitu Persiapan lah Persiapan ya? Nah lalu saya juga mendengar nih Waktu itu posisinya mendahar aja waktu itu Ada yang bisa dikatakan Peran Pak Dede disitu dalam rangka pencairan dana? Ada Waktu pertama sama Pak Wahyu Masih Pak Wahyu Kepala sekolahnya Pak Wahyu? Iya Pak sekolah Ambil sama Pak Wahyu Dulu Terus teh Pak Wahyu mau di Jemput sama saya Nggak mau Pak Dia minta sama anggota Kepolisian gitu Polsek Polsek ya? Nah dijemput aja sama Pak Jadi Pak Wahyu sendiri mengatakan Memang tidak mau? Tidak mau Kalau sama saya Sama Pak Yosep Nggak mau Mencairin gitu Jadi maunya didampingi Dampingi sama anggota Akhirnya didampingi lah Akhirnya didampingi Oh jadi Itu tidak ada kaitan ya dengan pihak Kepolisian ya Tetapi mungkin karena memang Ada permintaan dari Pak Wahyu Untuk didampingi Karena ketakutan Baru dia mau Seperti itu ya Nah Saya bertanya lebih lanjut nih Pada di Terkait persoalan sekolah Di awal kan Kita tahu ya Waktu ada Kedua almarhumah Ya dalam hal ini Terutama Neng Amel ya Yang waktu itu Posisinya sebagai mendara Saya juga mendapat kabar Dari berbagai macam media nih Dan kita juga Tahu lah Bahwa apa yang disampaikan Waktu itu oleh Pengacaranya juga Pak Rohman ya Bahwa mendengar bahwa Setelah justru di Apa namanya Dipegang oleh Amel ini Diurus lah yayasan Itu banyak sekali Kemajuan lah Katanya untuk yayasan ya Seperti itu ya Memang ada Pak Ruang guru Ada Dibikinin ruang kelas sekolah Terus dapur Ada Jadi Yang waktu itu berperan Pada zaman beliau Berarti yang memiliki Mengatur itu ini Terutama Masalah keuangan adalah Almarhum Ibu atau Neng Amel Neng Amel Karena kapasitasnya sebagai Bendahara ya Neng Amel langsung ke ibu Gitu Neng Amel Bu beli ini Jadi tertibu administrasi lah ya Iya Kata Pak Haji juga gitu Sama guru-guru juga Iya Nah terus Yang ingin diketahui lagi Ini Setelah Neng Amel Tidak ada nih Eh belum Belum disitu dulu Tapi Ya waktu itu kan ada peran Pak Deddy Karena waktu itu Yoris masih Bergabung di ATS waktu itu Iya Sehingga Tidak terlalu banyak Ikut campur Mungkin waktu itu Terkadang Waktu ada pencairan Dana yang Waktu itu Pak Deddy Sebagai mendara ya Waktu itu juga Waktu tercair Di Gaji Pak Wahyu Dibayar 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 Terus Sisanya Pak Yosefin Saya cuma minta Gaji-gaji guru Itu nilainya Berapa itu Pak Deddy Kalau beratau Saya Berapa dulu Guru-guru aja Yang Dikasih Berapa bulan Ya dulu Ada catatan Ada ya Tapi Setelah itu Akhirnya Yoris Keluar Cabut kuasa Dari ATS Sehingga Waktu itu Keliatannya Kang Yoris Mulai gabung lagi ya Untuk mengurus YASAN Nah Setelah Dipegang oleh Kang Yoris juga Sepertinya Keluar lagi itu Dana bos ya Kalau tidak salah Ada Pak Yang untuk sekolah Yang untuk SMA SMA sama SMP ada SMA sama SMP Digantilah Kepala sekolahnya Yang SMA Nah yang untuk SMA Kepala sekolahnya Waktu itu bukan Pak Wahyu kan Bukan Pak Iwan Pak Iwan Karena Pak Wahyu Gak ada Pak Jadi Pak Wahyu Hilang lah Ya 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 Nah Pada saat keluar dana itu Dulu kan kita tahu Bahwa Waktu awal Kedua almarhumah Masih ada Berarti yang Mengelola keuangan Karena kapasitas Sebagai pendahara adalah Amarhumah Yang amel Yang mestikara itu Waktu itu dikelola oleh Amel ya Dalam pengaturan keuangan Karena beliau ini Bisa dikatakan Ya istilahnya Lebih teliti lah ya Seperti itu Nah Lalu pada saat Ada itu tadi Pak Deddy kan sebagai pendahara Pak Deddy berarti yang 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 apa namanya Yang tahu lah Keuangan seperti apa Dan bagaimana Nah setelah Pak Deddy diganti Yang akhirnya Yoris bergabung Dan Kembali kepada Yayasan Berarti yang memiliki Tamu jawab setah Yoris masuk Itu siapa tuh Keuangan Ini dalam arti Posisi pendaharannya aja nih Yoris Yoris sendiri Waktu dulu juga Sama Pak Iwan Ngancerin uang Ke Kasamalang Ke rumah Yoris Waktu kapan tuh Waktu Waktu pertama Januari Berarti waktu pencarian dana Yang untuk sekolah SMA Iya SMA Januari itu sama Pak Iwan Sama Pak Iwan ya Berarti diserahkan ke Kang Yoris Intinya Kang Yoris Posisinya sebagai pendahara Yang minta Oh gitu Padahal kan setau Teman-teman mungkin Banyak juga beredar bahwa Yoris itu sebagai Ketua Yayasan atau gimana Ketua Yayasan Jadi sekaligus pendahara ya Sekaligus Ketua sekolah Sekaligus Mendahara Jadi rangkap Rangkap Oh Seperti itu Pokoknya mah gini aja Pak Waktu pencairan Yang Januari itu Langsung ke Yoris Padahal di mana Masih di mana Masih di BJBA Waktu Tunggu di Kesemalang Saya mengasihin aja Kesemalang sama Iwan Oh sama Iwan Yang SMP juga gitu Sama Sama ya Sama Pak Adang Sama Pak Adang Nah itu waktu SMP Kepala sekolahnya siapa tuh Pak Adang Pak Adang ya Iya Oh Pak Adang yang Orang Tambakan Tambakan ya Bukan Pak Dadang Bukan ya Bukan Pak Dadang Dapodiknya Oh Pak Dadang Dapodiknya Dapodiknya Pak Dadang Gitu Untuk sekarang ini Pak Dadang masih aktif Ya denger-dengar sih Pak Bukan Pak Adang Pak Adang Pak Adang Masih aktif Masih Sekarang masih aktif Sekarang kan Jadi Ikutan P3K itu Jadi gak aktif Kadang-kadang Kalau ke sekolah Disuruh Pak Yosep Datang Nah Mendengar juga Saya Waktu pencairan Dana Untuk biaya Sekolah SMA Itu dana apa namanya Yang BPMO Iya bukan Yang Kan pertama Untuk sekolah SMA dulu Bos Ya itu dana bos ya Waktu itu kepala sekolahnya Masih Pak Dadang Waktu itu Waktu itu Masih Pak Dadang Ya intinya berarti Waktu mencari Dapodik Pak Dadang Yang BJB Pak Iwan Tapi kan Waktu itu saya mendengar Bahwa Pak Dadang Setelah ada kejadian itu Tidak aktif lah Gimana Gak aktif Saya gak tau Pak Tapi Saya cuma nyairin doang Ke BJB aja gitu Karena yang ada kaitannya Dengan keuangan Adalah sekolahnya Seperti itu Tetapi Kalau saya sendiri berpikir sih Karena memang ada kaitannya Dengan legitimasi Atau legalitas Yang dimiliki oleh yayasan Jadi saya Berpikir Akan ada kaitannya Antara yayasan dan sekolah Bagaimana menurut Bapak? Ya kalau Kalau yayasannya Kalau yayasan Mau buka Sekolah nih ya Misalnya Bukal SMA SMK Haruskan ada Itunya dulu Yayasan Kalau yayasan Gak punya Badan hukumnya Kan gak itu Gak bisa ya Jadi memang ada Kaitannya ya Fisik sekolah Dulu Emang Di sekolah itu Dulu emang Di SD dulu Pak Kata Bumin Di SD dulu Pertama kali ada Langsung bikin Beli Tanah disitu Bikin Sekolah Bangunan Terkait Siplah Apa yang Bapak tahu Kalau siplah itu dari SMP Oh dari SMP ya Iya SMP Kita waktu ini Saya potong ya Waktu SMA ya SMA pencairan Masih Pak Wahyu nih Depodiknya Kan SMP Padadang Masih Padadang SMP Kan Pak Iwan kan Belum itu Pak Belum Dapat Sarjana lah Iya Sementara lah Pak Iwan Oh iya Iya gitu Belum Oh Pak Iwan belum Sarjana Belum Tapi sekarang sudah Belum Belum Sarjana Lalu bagaimana itu Terkait pengisian data Kan sepertinya ada data administratif Yang harus dipenuhi Ya aku kurang tahu Itu kan Yori Saya mah cuma Tadi nih Gitu Waktu Apa teh Mau pencairan BPMU nih Pencairan BPMU kan harus Ada ijasa Pas sekolah Terus Apa teh Ijin memimpin Ijin memimpin sekolah Terus komplit Terus main humkam Di kumpulin Sekolah Menteri Hukum dan Halam ya Kan saya itu langsung Nggak Udah keluar Iya Waktu April itu Iya Nggak tahu tak Pesaratannya Degimanain Oh Iya Iya Nah Tapi setahu Bapak ini Karena Bapak juga memang Saya melihat Bapak terlibat di dalamnya Dalam arti Bapak juga pernah menjadi bendahara Iya Setidaknya tahu Regulasinya lah Waktu itu ya Nah Setahu menurut Bapak Ada nggak sih Yang menurut Bapak Ada sebuah kejanggalan-kejanggalan Ini berbicara terkait konteks Sekolah dan DSR Pak Iya Bukan Tidak dikaitkan dulu dengan Pesoalan kasus nih Iya Menurut Bapak gimana Pak Jadi seperti itu Waktu saya makan Itu Daring Nggak ada yang sekolah gitu Iya maksudnya kejanggalan itu Terkait data-data administratif Untuk memenuhi Hal-hal yang dibutuhkan gitu Ada nggak Yang menurut Bapak Ada Ada ya Ada Misalnya Saya juga dikasih sama itu Sama KCD Yang menurut Bapak Janggal itu apa Ijasa Oh ijasa ya Iya Ijasa apa yang dimaksud Yang Paiwan itu Oh yang Paiwan Oh jadi Paiwan Karena memang betulnya Sarjana gitu Belum Oh tapi Yang Bapak tahu Sekarang sudah Sarjana Sudah sarjana Oh Seperti itu ya Iya Nah lalu Bapak pernah menanyakan Sendiri nggak Pengakuan kepada Iwan Bapak-bapak Belum Pak Oh belum Kan si Pak Iwan itu kan Di SMP Oh Jadi apa Susah dihubunginya juga Oh iya Tapi setahu Bapak Pak Iwan pendidikannya apa Pak SMA gitu SMA ya SMA waktu dulu Apakah mungkin Misalkan dia ikut Ujian terbuka Atau apa Ya kurang tahu sih Kurang tahu ya Tapi menurut Bapak itu adalah Kejanggalan Iya Yang dianggapnya kejanggalannya Karena memang Waktunya 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 ya Waktu itu Udah Kan kalau Kalau Di Kuliah Harus 4 tahun Kuliah 4 tahun Udah ada gitu Oh Oke nih Ada lagi Pak Yang disampaikan Terkaitnya Cukup Oke terima kasih Pak Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bapak Ya Bermanfaat lah Walaupun mungkin Tidak ada kaitannya Dengan Pesoalan kasus Tapi Saya yakin Pihak kepolisian itu Sudah memiliki SOP sendiri ya Dapat Merangkai Urutan-urutannya Sesuai dengan informasi Yang diberikan oleh Orang yang pernah dimintai Keterangan oleh Pihak kepolisian Iya ya Yang penting Pak Dadi Semangat aja Dan berarti Apapun nanti yang dimintai Keterangan oleh Pihak kepolisian Soal apapun berarti bersedia ya Siap Dengan sebuah harapan Bukan hanya Sekedar konten kan Iya Demi Apa namanya Terungkapnya Kasus ini ya Oke Pak Dadi Terima kasih Dan Selamat malam Nah itulah teman-teman Wabilah Tepikol Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton